Terima kasih, Sisyana. Kita akan mulai langsung ya, untuk pemaparannya. Semua bisa lihat screen? Bisa, Bu. Bisa, ya. Beshem Ha'af, Feha'ben, Firuah Ha'kodesh Ha'eluhim Echad. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Terima kasih untuk Circles Indonesia yang memperkenankan saya untuk kembali berdiskusi bersama. Dan izinkan saya untuk memaparkan tentang topik yang menarik, yaitu Yesus dalam konteks kebudayaannya. Dan kita akan melihat bagaimana Yesus itu selalu berhubungan dengan budaya setempat. Budaya lokal setempat. Dan ini menarik. Seperti yang dikatakan oleh Rabi Sa'ad, Yesus adalah seorang Yahudi. Dia tinggal di Israel. Utamanya di Galilea. Dia hidup di antara orang-orang Yahudi. Dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dia membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Dan dia juga mengucapkan doa dalam bahasa Ibrani. Dan setiap kata-katanya, frasa-frasa yang diucapkan, itu terkait erat dengan antropologi budaya setempat yang sudah dipahami oleh para pendengarnya. Dan ini adalah seorang Rabi yang sangat terkenal. Dan dia adalah salah satu filsuf di jaman ini yang baru meninggal pada tahun 2020. Yang lalu, pada akhir 2020. Dan memang beliau adalah seorang Rabi. Walaupun dia tidak pernah mengaku sebagai seorang believer. Tapi apabila Rabi Sa'ad itu mengupas tentang perjanjian baru, itu sangat menarik dan baik bagi kita untuk memperhatikannya. Karena saya akan mengambil beberapa contoh kupasan dari Rabi Sa'ad yang sangat menarik untuk orang Kristen. Demikian juga oleh Prof. Eli Lissurking Eisenberg. Dia juga adalah seorang Jewish. Dia seorang Jewish, tapi dia adalah seorang Jewish believer. Dia seorang Yahudi yang percaya Yesus adalah Sang Nisias. Dia mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu perlu memahami paling tidak dasar-dasar dari bahasa Alkitab, yaitu bahasa Ibrani. Karena apabila kita sudah mulai mengenal apa itu bahasa Ibrani, Anda akan mendapat lebih banyak kekayaan dari pemahaman-pemahaman dalam Alkitab Bahasa Ibrani yang tidak terucapkan atau tidak terkatakan apabila naskah itu sudah diterjemahkan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Karena bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah suatu kekayaan dari warisan yang kita terima. Maka seorang percaya, seorang yang percaya kepada Kristus itu juga memiliki warisan budaya dan warisan tentang sastra yang perlu juga kita pelajari dan kita dapatkan. Saya mengajarkan antropologi budaya semitik. Nah ini penting bagi orang Indonesia karena kebanyakan dari orang-orang Indonesia ini mengenal kekristenan itu dari para penginjil-penginjil barat atau para teolog barat. Itu tidak salah memang, karena Tuhan Yesus sudah memerintahkan suatu amanat agung bahwa orang di seluruh dunia itu harus dimuridkan, harus mengenal siapa Kristus sehingga keselamatan itu dapat diberitakan kepada segala bangsa. Sehingga saya tidak memandang suatu pemahaman dari penginjil barat ini suatu kekurangan. Tapi saya ingin menambahkan satu wawasan sebagai salah satu sedikit dari potongan dari kue, dari kek yang besar itu. Dan saya mengambil bagian dari potongan itu untuk memberikan satu perlengkapan bagi kita. Yaitu apa? Antropologi budaya semitik. Menjadi suatu bagian integral dari studi teologi kita. Jadi ini bukan menjadi suatu pemahaman yang terpisah atau bahkan mengubah, tidak. Tetapi antropologi budaya semitik ini sesuatu yang memperlengkapi. Menjadi suatu bagian yang integral. Kenapa kita memerlukan pemahaman mengenai antropologi budaya semitik, termasuk di situ memahami sastra Ibrani? Karena Yesus Kristus adalah seorang Yahudi di Tanah Suci di Israel, di Palestina. Tuhan Yesus tidak lahir sebagai orang Eropa. Jadi kita perlu memahami Yesus, kita perlu juga mengenal Yesus dalam konteks budayanya. Budaya apa? Yaitu budaya semitik dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Latar belakang semitik itu kental sekali pada Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena siapa sih audiens dari Musa? Audiens original dari Musa itu adalah orang-orang Israel. Audiens dari para nabi, termasuk nabi Yeremia, nabi Yesaya. Dan juga orang-orang yang menikmati gubahan yang indah dari nyanyian-nyanyian Daud, itu semua adalah jemaat Israel. Dan apabila kita beralih pada perjanjian baru, siapa sih original audiens dari Tuhan Yesus? Mereka juga orang Israel. Sehingga penting bagi kita itu untuk memahami latar budaya semitik dari Alkitab kita. Karena walaupun Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi kita harus ingat bahwa yang menulis adalah orang Yahudi. Dan kita harus mengingat bahwa kata-kata yang diucapkan dalam Perjanjian Baru itu semuanya diungkapkan kepada audiens pertama. Siapa audiens pertama dari para rasul kita? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari ini semua. Kita akan mempelajari tentang apa itu doa. Doa ini penting dalam kehidupan orang Yahudi, terutama ketika mereka sudah terbuang di Babel. Jadi mereka menempatkan doa ini sesuatu yang tidak terpisah pada kehidupan mereka, lebih penting lagi. Kenapa? Nanti kita akan mempelajari latar belakang budayanya. Kenapa doa menjadi sesuatu yang utama? Ya memang selalu yang utama sih doa itu. Tetapi kalau dalam perjanjian lama itu ada yang namanya pemberian korban bakaran. Yang dimana pemberian korban dari binatang yang berdarah. Tetapi kemudian doa ini menjadi satu-satunya elemen penting. Yang waktu itu mereka itu tidak dapat memberikan persembahan korban. Sehingga doa itu menjadi satu-satunya elemen yang penting. Dan hari ini orang Israel kembali diperhadapkan untuk menempatkan doa menjadi satu-satunya elemen terpenting dalam ibadah mereka. Karena kembali lagi mereka diperhadapkan tidak dapat memberikan korban. Pada era pembuangan di Babel adalah bermulanya tradisi Yudaisma. Jadi Yudaisma itu tradisinya itu dimulai dari pembuangan di Babel. Dimana orang-orang Israel itu melakukan suatu sistem ibadah yang baru. Kenapa harus melakukan sistem ibadah yang baru? Karena ketika mereka di Babel, mereka itu tidak dapat mempersembahkan korban. Karena korban sedianya hanya boleh dipersembahkan di baik Allah. Di luar baik Allah mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Nah ini menjadi satu problem yang sangat penting. Karena ketika mereka dibuang di Babel, mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Yang artinya apa? Yang artinya dosa mereka itu tidak dapat diampuni. Nah kalau mereka ada di Tanah Suci, di situ ada baik Allah. Sehingga apabila mereka melakukan dosa, mereka akan memberikan korban penghapusan dosa. Atau korban pendamaian dan macam-macam ada banyak korban-korban yang menggunakan binatang berdarah sebagai alat untuk pembayaran dosa. Upah dosa adalah mati, maka dosa yang upahnya mati ini harus dibayar dengan kematian dari darah binatang ini. Nah menjadi problem ketika mereka dibuang di Babel. Karena di situ tidak ada baik Allah. Sehingga mereka tidak dapat mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini problem. Dan di situlah mereka menangis dan berteriak kepada Tuhan. Tuhan bagaimana kami dapat beribadah kalau kami tidak dapat mempersembahkan korban. Nah kemudian dari situlah terjadinya mula dari doa itu menggantikan persembahan korban-korban darah binatang. Nah setelah tahun 70 Masahi, itu kan ada peristiwa yang sangat besar yang tidak akan dilupakan oleh orang Israel hingga gini. Yaitu apa? Runtuhnya baik Allah. Nah ketika Ba'id Allah runtuh, orang Israel kembali diperhadapkan dengan keadaan yang ada di Babel. Yang dimana mereka sampai hari ini sejak tahun 70 Masahi, itu tidak dapat mempersembahkan korban. Jadi hanya doa Tevila ini menjadi satu-satunya komponen utama bagi mereka untuk sarana penghapusan dosa. Nah pada doa-doa yang dikenal oleh orang-orang Yahudi sejak pembuangan di Babel, setidaknya mereka itu mengenal tiga doa yang amat penting. Yaitu ada jam doa pagi disebut Tevilat Syaharit. Kemudian ada jam doa sore, Tevilat Minha. Kemudian ada jam doa malam, yaitu Tevilat Ma'arif. Nah doa di sini mengandung gagasan meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan, mencari, minta petunjuk, dan juga memuji dan bersyukur. Nah ada juga berbagai kata-kata yang mirip dengan Tevilat ini, nanti kita akan belajar salah satunya yang sangat penting. Dan doa itu dikenal dalam bahasa Yunani sebagai proseu komai. Orang Israel sejak pembuangan di Babel itu memiliki suatu tradisi lisan. Apa itu tradisi lisan? Yang mereka sebut sebagai Torah Shef Al-Pe. Torah di mulut. Mulutnya siapa? Dari mulut pengajaran para Arabi. Dan di situ kemudian timbul peraturan-peraturan dari para Arabi, yang kemudian dibukukan di dalam satu kumpulan kitab yang namanya Talmud. Jadi Talmud itu berisi yang pertama adalah Mishnah, yaitu Torah lisan dan penjabarannya oleh para Arabi. Yang kedua adalah Gemara. Gemara itu apa sih? Gemara adalah diskusi dari para Arabi terhadap penafsiran dari Torah itu, atau penafsiran dari perjanjian lama. Jadi ada dua yang dikenal oleh orang Yadri, yaitu Torah Shefiktaf dan Torah Shef Al-Pe. Jadi Torah Shef Al-Pe ini sudah ada sejak pada tradisi pembuangan di Babel. Sehingga pada zaman Yesus, yang namanya Torah Shef Al-Pe, ini sudah dikenal. Jadi mulai dari Torah Shef Al-Pe, Torah lisan, yaitu Torah yang diajarkan, atau tambahan hukum yang diajarkan oleh para Arabi, itu sudah mulai dikenal sejak di Babel. Nah, ini adalah beberapa contoh tiga doa-doa yang penting dalam kehidupan ibadah orang Yahudi. Tefilat Syaharit, Tefilat Minha, Tefilat Ma'arif, yang semuanya itu kemudian jabaran-jabarannya itu ditulis di dalam Talmud. Misalnya, Kitab Berakhot, Misno Torah, kemudian ada Sulhan Aru, Perishit Rabah, dan seterusnya. Dan itu semua merupakan suatu kekayaan atau warisan budaya, atau warisan tradisi, ibadah, yang turun-temurun itu diturunkan sejak pembuangan di Babel. Sehingga doa-doa atau sidur-sidur itu sudah dikenal sejak pembuangan di Babel. Kenapa saya selalu menekankan ini? Karena sudah mulai ada orang-orang Kristen yang tidak setuju terhadap keyahudian, termasuk misalnya kalau saya, saya kan guru, saya kan guru mengenai sastra Ibrani. Sebagai seorang guru sastra Ibrani, tentu saja referensi-referensi yang saya berikan tentu adalah dari kitab-kitab tradisi dari orang-orang Yahudi. Dan tidak melulu tanah Ibrani, tetapi juga kitab-kitab tradisi orang Yahudi. Yang diambil dari Torah Shef al-Beh tadi itu. Tetapi yang menjadi problem bagi mereka, mereka menganggap saya mengajarkan suatu kitab yang lain. Tetapi bukan, Anda jangan takut sama saya, atau Anda jangan curiga saya akan menjadikan Anda sebagai seorang Yudaisam. Anda dan saya tetap orang Kristen. Tetapi kalau saya mengambil bagian-bagian dari Talmud, atau bagian-bagian dari Mishnah atau Gemara, itu dalam rangka untuk memberikan pemahaman bagi kita tentang latar belakang budaya maupun historical background. Jadi bukan untuk menambah-nambah kitab suci, bukan. Tetapi untuk wawasan. Bagi kita, supaya kita dapat memahami apa sih wawasannya orang Yahudi, apa sih filsafatnya orang Yahudi. Nah ini penting bagi kita, sehingga kita juga perlu membaca kitab-kitab tradisi yang memang kita tempatkan sebagai referensi tambahan. Jangan takut sama saya, jangan horror ya. Karena saya tidak akan mengajarkan suatu kekristenan yang berbeda. Anda tetap di gereja Anda masing-masing. Kalau Anda sekarang di gereja GKI, Anda di GBIB, tetaplah di situ. Anda tidak perlu jadi orang Yahudi. Karena bagaimanapun Anda dan saya adalah seorang goyim. Dan saya lebih suka untuk jadi orang goyim. Kenapa? Karena kita adalah goyim. Goyim itu adalah non-Yahudi. Anda dan saya adalah seorang goyim yang mahal. Kenapa kita mahal? Karena kita adalah seorang goyim yang sudah dibayar mahal oleh darah Yesus Kristus. Nah bagi saya, goyim yang dibayar mahal oleh darahnya Yesus Kristus itu justru lebih mahal daripada orang Yahudi sendiri. Jadi jangan takut, jangan horror sama saya untuk atau kecurigaan saya akan menjadikan Anda seorang Yahudi. Tidak. Nah setelah kita mempelajari Tevila, kita perlu juga mengenal apa itu istilah sidur. Sidur itu apa sih? Sidur adalah Jewish Prayer Book atau buku doa bacaan. Sidur itu adalah suatu istilah dari orang Yahudi Askenasi. Apa sih Yahudi Askenasi itu? Anda ingat Askenasi, Askenasi adalah salah satu putra dari Yafet. Nah kita sudah mengetahui bahwa orang-orang Eropa, orang-orang yang kulit putih, mereka diturunkan dari putra Nuh yang bernama Yafet. Nah berarti Yahudi Askenasi ini adalah Yahudi bule, Yahudi yang putih. Nah Yahudi yang putih itu punya istilah untuk Tevila tadi itu adalah sidur. Nah memang ini adalah istilahnya orang Yahudi Askenasi. Tetapi dasarnya tetap pada Torah Shef al-Beh. Nah buku sidur ini adalah suatu doa bacaan yang telah disusun rapi, yang disesuaikan dengan waktu-waktu dan keadaan-keadaan terkait. Jadi misalnya ada sidur khusus untuk kematian, ada sidur khusus untuk doa pagi, ada sidur khusus untuk doa ketika mengalami kesesakan, dan macam-macam. Nah buku sidur yang terpenting ini ada doa, tiga doa sehari-hari, dan juga susunan-susunan doa untuk hari sabat, Rosh Kodesh, dan hari-hari raya. Nah apa artinya sidur? Sidur sendiri itu artinya susunan. Buku-buku doa itu disusun dalam tatanan yang benar, dan literatur ini disusun oleh para rabi. Jadi fungsi dari sidur ini sama dengan Tevila tadi. Dan kita akan mempelajari salah satu sidur orang Yahudi, yaitu Hineni, Heani, Mimaas. Sidur adalah doa bacaan. Coba kita akan mempelajari salah satu contoh dari sidur tadi. Hineni, Heani, Mimaas. Doa tadi, ini adalah suatu doa yang sangat penting, yang biasanya seorang saliak sibur atau khazan. Nah khazan itu seperti song leader kalau di gereja kita. Jadi dia yang memimpin pujian atau yang memimpin suatu ibadah dalam ibadahnya orang Yahudi. Sebelum ibadah itu dimulai, dia itu mengucapkan doa yang sangat khusus. Apa doanya? Hineni, Heani, Mimaas. Ini aku seorang miskin yang melayani. Nah kenapa orang Yahudi itu memulai ibadah mereka dengan suatu doa yang diucapkan oleh khazan ini dengan doa yang aneh. Ini aku Tuhan seorang miskin yang melayani. Nah perhatikan kata miskin ini sangat penting sekarang. Kenapa mereka merasa sangat miskin di hadapan Tuhan? Nah coba nanti kita tarik kepada perjanjian baru. Mengapa orang Yahudi memulai ibadah mereka dengan mengucapkan kata miskin? Nah ini tentu saja ada latar belakangnya. Anda harus ingat bahwa baik Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru itu memiliki latar belakang semitik. Ada latar belakang budayanya. Termasuk dalam ketika mereka mengucapkan doa. Nah doa awal dalam mengikuti ibadah itu selalu ini aku Tuhan orang miskin yang melayani. Hineni, Heani, Mimaas. Dan ingat audiens Musa orang Israel. Audiensnya Yesus itu orang Israel. Berarti setiap kata-kata Yesus itu memiliki latar belakang budaya semitik. Nah saya ambilkan satu contoh misalnya di sini. Ini adalah ungkapan sabda dari Tuhan Yesus ketika dia berkhutbah di atas bukit. Ketika dia berkhutbah di atas bukit, Tuhan Yesus mengucapkan berbahagialah hai orang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah Anda bisa ring the bell. Orang Yahudi memulai ibadahnya itu dengan Hineni, Heani, Mimaas. Lalu Tuhan Yesus Allah yang inkarnasi ketika dia berkhutbah yang pertama kalinya Sabda yang diucapkannya pertama kali berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa audiensnya itu disebut miskin? Nah waktu itu Rabi Sak yang tadi saya perkenalkan di depan tadi. dia dalam suatu kuliah umum memberikan satu hal yang sangat menarik. Dia memberikan ayat ini. Dan dia memberikan satu kuis kepada audiens di depannya. Anda, sebagian dari Anda yang di depan saya ini adalah orang-orang Kristen. Tetapi tahukah Anda latar belakang budaya? Kenapa Yesusmu itu mengucapkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Lalu dia bercerita tentang latar belakang budaya dari Sabda Tuhan Yesus ini. Dan latar belakang budaya dari Sabda Tuhan Yesus ini, saya tidak pernah temukan dari teolog manapun, dari teolog Kristen manapun, kecuali dari seorang Rabi Yahudi. Nah ini menarik sekali. Maka ketika kita mau membuka diri untuk mendengarkan bagaimana orang Yahudi menghayati kitab suji kita, itu menjadi kekayaan yang luar biasa bagi kita. Maka kita jangan dismissing terhadap suatu pembelajaran baru. Bagi kita, pelajaran mengenai antropologi budaya semitik itu baru. Padahal ini bukan baru, ini sudah lama. Hanya saja kita tidak pernah melirik. Tetapi dengan bantuan dari seorang Yahudi sendiri, yang dimana dia mengerti budayanya, dia mengerti bahasanya, dia memberikan satu insight bagi kita. Wawasan yang baru. Kekayaan yang baru. Bagaimana kita menghayati Allah yang inkarnasi oleh karena kasihnya, supaya kita itu dapat diselamatkan melalui Yesus Kristus ini. Kita akan belajar understanding Jesus in his Jewish context. Memahami Yesus dalam konteks keyahudianya. Karena Matthew 5 ayat 3 tadi, itu memiliki latar belakang budaya keyahudian yang sangat kental. Itu bukan sekedar kata-kata biasa. Kalau ayat tadi itu kita pahami dalam pemahaman normatifnya orang Kristen, kita akan melihat bahwa, oh iya Allah itu kaya. Allah pemilik langit dan bumi. Maka manusia itu pastilah miskin di hadapan Tuhan. Kita akan menjawab suatu jawaban yang normatif seperti itu. Atau kita akan menjawab bahwa segala yang kita punya, harta yang kita punya, rumah yang kita punya, mobil yang kita punya, anak yang kita punya, keluarga yang kita punya, itu adalah milik Tuhan. Sehingga kita memang miskin dan kehidupan kita diberkati dan ditopang oleh berkat Tuhan saja. Itu pemahaman orang Kristen untuk Matthew 5 ayat 3. Dan itu tidak salah, saya tidak menyalahkan itu. Tapi izinkan saya untuk memberikan suatu pemahaman yang berbeda ketika kita memahami latar belakang budaya pada Matthew 5 ayat 3 ini. Bahwa ada ungkapan Perjanjian baru jelas ditulis dalam bahasa Tuhan. Bahasa Yunani, itu jelas. Tetapi Anda harus melihat bahwa yang mengucapkan ini adalah seorang Yahudi. Yang menulis ini adalah Rasul Matthew yang adalah seorang Yahudi. Maka penting bagi kita, walaupun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi ada latar belakang Yahudi di dalam ayat ini. Sehingga penting juga apabila kita memahami juga dalam naskah bahasa Ibraninya, Asrei Aniei Haruah, Kilahem Malchud Hashamayim. Dan kalau kita padukan tadi, Tuhan Yesus mengucapkan sabda pertamanya, Berbahagialah hai orang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemudian kita padukan dengan sidurnya orang Yahudi ketika memulai ibadah, Hinani, ini aku seorang miskin yang melayani. Apa sih latar belakang dari Hinani, Hiani, Mimaas? Latar belakangnya tentu saja, seperti saya utarakan tadi, bahwa Yudais Merabinik itu berawal dari pembuangan di Babel. Kapan pembuangan di Babel? Yaitu tahun 586 sampai 516 sebelum Masehi, yang di mana orang-orang dari kerajaan Yehuda itu dibuang di Babel. Sebelumnya, kerajaan di utara yang berisi 10 suku itu dibiarkan hilang. Karena mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan, yang menduakan Tuhan atau bahkan membuat Tuhan itu sebagai sesembahan alternatif, yang di mana mereka juga menyembah, sujud menyembah kepada ilah-ilah asing. Dan itu membuat Allah marah. Sehingga kerajaan di utara, kerajaan di Israel utara itu dibiarkan hilang begitu saja. Nah, sekarang tinggal kerajaan yang di selatan, yang di mana di situ ada baik Allah di Yerusalem. Ternyata kerajaan di selatan ini pun tidak setia kepada Adonai Elohim. Sehingga Tuhan itu memukul orang Israel yang bandel ini melalui apa? Melalui kekuatan dari Babel. Kekuatan dari Nebuchadnezzar datang ke Babel dan kemudian menjarah isi dari baik Allah itu. Kemudian membawa pergi orang-orang yang dari kerajaan Yehuda itu untuk dibuang di Babel. Jadi Anda bisa bayangkan, orang Israel ini adalah seorang yang sangat bangga, karena mereka adalah Amsugullah, bangsa pilihan. Dan ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, Allah tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Melalui apa? Kekuatan asing. Kekuatan dari suatu bangsa keturunan dari Nimrod. Nimrod di kejadian pasal 11 itu yang ditulis sebagai introdaksi dari kisahnya Abraham. Nah, kenapa itu ditulis? Karena untuk menjadi suatu awal mula, kenapa bangsa Babel itu bisa kuat, bahkan dapat memukul orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, bahkan dapat menggiring orang Israel itu terbuang ke Babel. Nah, Anda bisa bayangkan, Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tetapi setidaknya orang Jawa tetap di Jawa, orang Sumatera tetap di Sumatera. Tapi ini, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang begitu bangga, yang di mana di situ tempat hadirnya para Nabi Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, toh tetap mereka dihukum dan dibuang di Babel. Nah, berarti Anda bisa melihat di sini, dignity orang Israel sebagai bangsa yang terpilih, itu pada titik yang terendah. Nah, kekuatan Israel yang terhebat itu adalah pada masa kekuatan atau masa pemerintahan dari Daud dan Salomo. Nah, setelah itu mereka terbuang di Babel sebagai orang buangan. Nah, dignity mereka ada pada titik yang paling terendah. Anda bisa bayangkan, orang yang begitu sombong bahwa, Anahnu, Amsigullah, kami adalah bangsa pilihan. Lalu tiba-tiba dibuang, menjadi bangsa buangan. Nah, di situlah orang-orang Israel itu merasa bahwa dirinya itu miskin. Nah, dan ketika dibuang di Babel, ini problem. Karena baik Allah itu ada di mana? Baik Allah itu ada di Yerusalem. Nah, ketika dibuang di Babel, ya, di Babel di sini, itu mereka di luar baik Allah. Sehingga ketika mereka dibuang ke sini, ya, Babylon ini, itu mereka tidak dapat mempersembahkan korban penghapusan dosa. Nah, jadi bencana bagi orang Israel ini bertumpuk-tumpuk. Nah, termasuk mereka menjadi bangsa buangan, sudah sangat miskin, terus dosanya tidak bisa diampuni. Nah, menangislah mereka. Bagaimana Tuhan kami yang sudah berdosa ini, sudah engkau buang di Babel, dan kami tidak dapat melakukan ibadah untuk pengampunan dosa. Berarti dosa kami tidak akan diampuni tanpa adanya pemberian korban penghapusan dosa. Maka berpikirlah mereka bagaimana cara untuk mengganti, melakukan substitusi dari korban penghapusan dosa yang harus memberikan korban berdarah tadi itu. Maka disitulah mulainya satu budaya mengenai sidur, yang dimana doa itu ditempatkan sebagai pengganti dari pemberian korban darah binatang. Nah, tapi itu kan juga problem. Maka harus ada ayat yang menjadi dasar, bahwa doa ini boleh mengganti korban darah binatang yang diserahkan seperti di baik Allah. Cari-cari-cari mereka ayatnya yang cocok itu dimana. Supaya mereka bisa dapat melakukan substitusi ibadah yang sudah berubah ini. Nah, para rabi kemudian mempelajari kitab suci dan mencari alternatif dari pemberian korban tadi. Ketemulah salah satunya, yaitu Masmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban di waktu malam. Anda perhatikan di sini. Tanganku yang terangkat seperti persembahan korban di waktu petang. Berarti ketika orang mengangkat tangan, ketika orang berdoa, itu seperti memberikan korban di waktu petang. Nah, ketemu ayatnya. Nah, dari situlah kemudian para rabi ini menyusun doa-doa-doa sebagai substitusi dari korban tadi. Nah, ini juga Anda dapat bisa membacanya di Separia Lebari. Dan ini bisa Anda Google nanti. Misalnya dalam Contemporary Halakik Problems. Jadi ada problem-problem ibadahnya orang Yahudi yang dimana dari pembuangan di Babel ini kemudian muncul suatu tradisi baru bahwa Yudaisem kemudian mengajarkan bahwa berdoa itu menjadi pengganti dari pemberian korban darah binatang. Jadi harus ada dasarnya. Nah, dasar yang lain. Misalnya dalam Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Ingat di sini, ada kata-kata penyesalan. Dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. maka kami akan mempersembahkan korban. Yaitu akan mempersembahkan ini dalam artian korban lembu sembelihan dengan pengakuan kami. Nah, ini adalah interpretasi para rabi yang dimana dalam Hosea 14 ayat 3 itu menjadi suatu dasar dari doa yang dapat menggantikan pemberian korban darah binatang tadi. Nah, sekarang problemnya lagi. Ketika mereka sudah dibuang di Babel itu kemudian mereka akan kembali lagi ke Tanah Suci. Tapi problemnya apa? Mereka tidak masuk ke Tanah Suci sebagai orang yang merdeka. Mereka tetap dijajah oleh bangsa asing. yang mengembalikan orang-orang Israel ke Tanah Suci dari pembuangan di Babel itu kan Raja Koresh. Tapi orang Israel ini tidak merdeka. Tetap dalam kekuasaan Raja Koresh. Dan kemudian bertubi-tubi dikuasai oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Makedonia, Alexander Agung, dan kemudian bangsa Romawi pada zaman Yesus. Nah, dan itu adalah satu kenyataan. Nah, itulah sebabnya orang Israel yang sudah merasa miskin pada pembuangan di Babel ketika mereka kembali ke Tanah Suci mereka pun masih merasa miskin. Kenapa? Karena mereka ada di dalam kekuasaan bangsa-bangsa asing. Nah, baik Allah itu menjadi satu harapan bagi mereka untuk mendapatkan kekuatan sehingga mereka mengharapkan satu adanya Mesias yang dapat mengusir kekuasaan dari bangsa-bangsa asing ini. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting juga. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa orang-orang Yahudi ini mereka itu mengucapkan kata ini aku Tuhan orang miskin yang melayani. Maka kata-kata doa ini tetap dipertahankan sejak dari pembuangan di Babel sampai ketika mereka kembali ke Tanah Suci. Doa ini sudah ada sejak enam abad sebelum Yesus lahir di Tanah Suci. Dan ketika Yesus lahir di Tanah Suci orang Israel itu kan masih di dalam penghambaan. Masih di dalam penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Maka doa hineni hineni ma'as itu terus menerus diucapkan. Nah, Anda dapat sekarang menarik benang merahnya. Kenapa doa ini diucapkan sebagai awal dari ibadah mereka dan kemudian Allah yang inkarnasi itu kemudian berkhutbah di atas bukit mengucapkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah enam abad mengucapkan doa hineni hiani ma'as kemudian Allah yang inkarnasi ini mengucapkan satu jawaban dari doa itu. Dan Allah yang inkarnasi ini mengucapkan sabda yang sangat luar biasa yang menjadi jawaban dari sidurnya orang Yahudi yaitu hineni heiani mim ma'as ini aku Tuhan seorang yang miskin lalu Allah yang inkarnasi mengucapkan suatu intro dari kotbanya di bukit itu dengan berbahagialah hai orang miskin di hadapan Allah karena kalian ini yang sudah mengucapkan doa selama enam abad ini akan menjadi empunya kerajaan surga luar biasa bukan nah kalau kita itu tidak memahami latar belakang budaya ini kita kehilangan suatu pemahaman yang begitu indah seperti ini bukan ya pemahaman kita matius lima ayat tiga akan bersifat normatif normatif biasa seperti yang kita sudah pahami sebelum sebelumnya tapi kalau kita menggali dari wawasan budaya ibrani bagaimana mereka mengucapkan doa mereka atau sidur mereka kemudian dikaitkan dengan sabda Yesus bukan kak ini luar biasa sekali maka penting bagi orang Kristen juga menggali latar belakang budaya semitik nah ini yang pertama ini contoh pertama bagaimana kita dapat menggali suatu makna yang jauh lebih dalam ketika Anda memahami antropologi budaya semitik nah sekarang saya akan memberikan satu contoh yang kedua yaitu understanding Jesus in his Jewish context yang dimana ada satu kata-kata atau sabda yang hampir orang Kristen itu tidak memahami dan atau bahkan salah paham terhadap sabda Tuhan Yesus itu yaitu sabda Yesus ketika dia ucapkan di kayu salib ada tujuh sabda dan ini sangat terkenal sekali dan ini termasuk menjadi khotbah menjadi satu tema khotbah yang hampir wajib kalau kita ibadah dalam ibadah Jumat Agung para pendeta para pengkhotbah itu seringkali menyajikan khotbah itu dengan membahas tujuh sabda Yesus di kayu salib yang pertama adalah ucapan pengampunan yang kedua ucapan keselamatan hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus ini juga sangat terkenal kemudian ucapan ketiga ucapan kasih kepada ibunya hai perempuan inilah putramu kemudian kepada Johannes inilah ibumu Yesus secara khusus menitipkan ibu yang dikasihnya ini kepada murid yang dikasihnya karena tentulah keadaan ketika Yesus disalib dengan keadaan berdarah-darah harus mati di situ dihukum mati di situ sebagai seorang ibu tentu saja dia sangat bersedih dan dia perlu dukungan maka Yesus secara khusus memberikan sabda kasih kepada ibunya menitipkan ibunya kepada murid yang paling dikasihnya nah kemudian ada ungkapan ucapan keempat yaitu Eli Eli lama sabaktan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku nah pada ucapan yang keempat ini ini adalah ucapan yang paling sering salah pahami dan sebagian besar dari kita menganggap bahwa Eli Eli lama sabaktan ini adalah ucapan Yesus yang paling horor diantara tujuh karena di situ Yesus seolah-olah mengalami suatu penderitaan batin yang demikian berat sehingga dia berteriak Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku dan ucapan ini juga menjadi suatu problem yang tidak dapat dimengerti baik orang Kristen maupun orang-orang dari agama lain hey bagaimana mungkin Tuhanmu bisa berteriak-teriak oh gak mati katanya dia mau mati untuk dosa-dosa manusia tapi kenapa dia harus berteriak berarti dia kan gak rela untuk mati nah kita pun menjadi kagok untuk menjawab itu walaupun kita membaca banyak buku tafsirah yang bermacam-macam tetapi toh itu akan tetap menjadi problem karena bagaimanapun ini akan dipandang sebagai ucapan atau ungkapan yang paling horror di kayu salib dan kemudian juga aku haus sudah selesai ini semua itu memiliki latar belakang budaya semitik yang nanti kalau seandainya Anda mempelajari dari latar belakang budaya semitik ini Anda akan memahamnya itu sangat berbeda dengan penafsiran-penafsiran yang sudah Anda dengar sering atau yang berlaku umum saya akan memberikan salah satu contoh yang paling ekstrim saya pilihkan yang ucapan keempat yaitu Eli Eli lama sabaktan Allah 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 mengapa engkau meninggalkan aku nah hampir semua orang Kristen di Indonesia ini memandang ini adalah ungkapan kesengsaraan Yesus yang paling paling berat sehingga dia mengucapkan doa itu tapi kalau Anda membacanya ini dalam wawasan budaya ibrani ini adalah bukan ungkapan tangisan tetapi ungkapan pengharapan lah kok beda banget kok latar apa bertolak belakang ya itulah pentingnya kalau kita mempelajari Alkitab dalam wawasan budaya ibrani misalnya kita akan bisa menarik Eli Eli lah masa baktani kita bisa menariknya itu kebelakang kemana yaitu pada masmur pasal 22 ayat 1 sampai 2 kalau Anda membaca masmur pasal 22 ayat 1 itu Anda akan membaca judul dari masmur ini judulnya apa nyanyian rusa di kalafajar terjemahan itu sudah benar tetapi saya memandang terjemahan itu kurang lengkap mestinya terjemahannya itu harus dilengkapi dengan nyanyian rusa betina di kalafajar kalau kita membaca dari bahasa asli kita dapat melihat bahwa ternyata judul dari masmur ini adalah nyanyian rusa betina di kalafajar kenapa harus ada kata betina justru kata betina ini penting nah itu ada di dalam buku saya yaitu pada buku Injil Salib ya pada bab 18 nah tentang sabda Tuhan Yesus yang keempat nah ini penting sekali bagi orang Kristen dan ini menjadi suatu alternatif tafsir dan alternatif tafsir ini bukan suatu kemutlakan namanya juga tafsir kita boleh beda tafsir boleh nah tetapi kalau Anda memandang Eli-Eli lama sabaktani sebagai nyanyian rusa betina di kalafajar atau ayelet asyakhar Anda akan memiliki suatu pengertian yang sangat bertolak belakang ya nah Matius 27 ayat 46 kira-kira jam ketiga berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli Eli lama sabaktani artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku nah problem ini problem banget nah termasuk Bapak reformasi tidak dapat memahami kenapa Allah yang inkarnasi itu berteriak Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku tokoh reformasi Martin Luther teolog Eropa pada abad 16 masehi tidak dapat memahami kata-kata ini kenapa karena dia orang Jerman karena dia bukan orang Yahudi dan dia sungguh pusing memikirkan ayat Matius 27 ayat 45 sampai 46 dan Markus 15 ayat 33 sampai 34 Luther mempelajari ayat-ayat tersebut untuk waktu yang sangat lama dia hanya berkutat pada ayat-ayat itu saja sampai akhirnya Luther ini bangkit dari mejanya dia berseru Tuhan meninggalkan Tuhan siapa yang dapat mengerti itu jadi Luther memikirkan ayat-ayat itu dari pemahamannya sendiri dari pandangan Eropanya karena dia bukan orang Yahudi tanpa dia menggali latar belakang semitik dari apa yang diusapkan Yesus demikian juga kalau Anda membaca buku-buku tafsir yang lain misalnya pada buku The Four Gospel dari John Weasley John Weasley menafsirkan seperti ini demikianlah ia segera mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah dan perasaannya yang paling menyedihkan tentang melepaskan kekuatan kegelapan padanya menarik kehadirannya yang nyaman dan mengisi jiwanya dengan rasa murka yang mengerikan karena dosa-dosa yang ditanggungnya jadi ungkapan Eli Eli lama sabaktani itu seolah-olah Yesus itu diperhadapkan dengan murka Allah yang luar biasa sehingga dia berteriak Eli Eli lama sabaktani ini juga sama seperti problem yang dihadapi oleh Luther tadi siapa sih yang dapat mengerti Tuhan kok meninggalkan Tuhan bukankah Yesus itu Tuhan kenapa dia berteriak Tuhan meninggalkannya kan aneh nah kita pun juga mengerti ini nah dari seorang pendeta terkenal karena beliau adalah juga orang yang berkiblat pada Calvinisme yang merupakan teolog dari Eropa mengatakan bahwa manusia tidak akan mengerti 100% kalimat keempat ini kecuali orang itu mempunyai pengalaman berada di neraka nah bagi saya ungkapan ini tidak masuk akal saya bukan berarti menyerang beliau tapi ini kita sedang membahas suatu tafsir ya tafsir boleh beda dalam hal ini saya berbeda pandangan dengan pendeta Tong bukan berarti saya memprovokasi atau mengungkapkan ketidaksetujuan secara personal no kita boleh beda tafsir tapi saya memberikan suatu tafsir alternatif bagaimana kalau manusia harus menghadapi mau dulu baru dia mengerti ucapan Yesus keempat apakah kita harus masuk neraka dulu baru ngerti bahwa Yesus ini mengucapkan Eli-Eli lama sabaktani bagi saya itu tidak masuk akal Tuhan itu bicara kepada manusia itu seperti bapak kepada anak yang dimana anak itu mengerti katakanlah kita adalah anak yang umur lima tahun dan Allah itu bapak kita maka dia akan berbicara sesuatu yang kita mengerti termasuk ketika Yesus dikayu salib kita harus melihat audiens Yesus yang di depan Yesus ini siapa audiens yang di depan Yesus ini adalah orang-orang Yahudi yang di depan Yesus itu ada siapa ada ibunya ada Maria Magdalena dan Maria Maria yang lain dan juga para perempuan yang lain orang dekat Yesus yang laki-laki disitu cuma Yohanes sedangkan yang lain orang-orang dekat yang dekat dengan Yesus itu kan para perempuan sekarang kita bisa tarik benang merahnya kenapa masmur pasal 22 itu diberi judul Rusa Betina di Kalafajar nah kata betina ini ini penting sekali ini gak boleh dibuang sayangnya dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia itu menuliskan Rusa di Kalafajar nah saya tidak menyalahkan terjemahan itu tapi seandainya itu diberikan satu tambahan nyanyian Rusa Betina di Kalafajar karena memang masmur pasal 22 ini adalah suatu sidur kita sudah belajar sidur kan tadi sidur adalah doa bacaan nah masmur pasal 22 itu adalah sidur yang sedianya umum atau lazim diucapkan oleh para ibu-ibu ketika mengalami suatu kesesakan atau kesedihan nah sekarang kita sudah mulai mengerti kenapa di kayu salib Yesus mengucapkan suatu sidur yang lazimnya diucapkan oleh perempuan ya catat ini disini ya nanti akan saya bawa Anda untuk memahami sabda yang keempat ini nah karena sabda yang keempat ini harus dipahami secara Jewish insights into scripture harus dipahami dalam wawasan ibrani sehingga kita mengerti apa itu Eli Eli lama sabaktani nah perlu juga kita pahami bahwa sebelumnya Yesus sudah mengucapkan tiga sabda tiga sabda itu diucapkan ketika hari siang matahari cerah kemudian baru di sabda yang keempat ini dituliskan saat itu kegelapan menyelimuti bumi jadi seperti ada gerhana matahari nah ya jadi visualnya itu sudah dipikirkan oleh Tuhan bahwa Yesus ketika Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabaktani itu kegelapan ada nah sedangkan ucapan Eli lama sabaktani itu diambil dari Masmur pasal 22 yang judulnya adalah nyanyian rusa betina di kalafajar berarti si rusa betina ini telah mengalami apa kegelapan di waktu malam maka ucapan ini pun diucapkan Yesus ketika di Golgotha itu ada kegelapan wow luar biasa sekali kan nah sekarang ini menjadi suatu penting bagi kita bahwa kegelapan saat itu menyelimuti seluruh bumi kenapa Tuhan harus mengadakan visual yang seperti itu nah ini juga menjadi suatu hal yang penting bagi kita kenapa ada kegelapan kenapa ada rusa betina kenapa ada saat yang namanya fajar nah padahal ungkapan Eli-Eli Lamasa Bektani itu diucapkan pada jam yang ke-9 atau jam 3 sore mestinya ini masih ada matahari tetapi kenapa Tuhan secara khusus mengadakan suatu keadaan seperti gerhana matahari jadi gelap nah pasti ini ada maksud dari Tuhan nah dan jelas sekali matius pasal 27 ini menuliskan mulai dari jam 12 kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu sampai jam 3 kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli Eli lama Sabab dani artinya al aku al aku mengapa engkau meninggalkan aku nah saya yakin sebagian besar dari kita memandang bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat horor karena Yesus akan mengalami kematian berarti Yesus yang akan mengalami hades itu sehingga dia berteriak Eli Eli lama sama tadi jadi melo banget gitu Yesus jadi melo banget bagi kita yang mempelajari Alkitab dalam teolog dari barat ini nah penafsiran gereja barat memandang bahwa ucapan Tuhan Yesus Eli lama sabaktani adalah suatu penderitaan rohani bahwa roh Allah harus pergi maka kalau roh Allah itu dapat pergi maka barulah Yesus itu dapat mati nah maka dengan kegentaranya itu dengan ketakutannya itu Yesus dalam kemanusiaannya yang sudah ditinggal oleh Allah itu dia berteriak Allah ku Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku berarti disini para teolog teolog barat ini memandang disitulah Yesus itu sepenuh-penuhnya itu adalah manusia dia bukan Allah nah buat saya ini juga problem kalau ada satu waktu Yesus itu bukan Allah misalnya di atas kayu salib ini berarti Yesus pernah bukan Allah berapa lama tiga jam dua jam dua jam satu jam setengah jam atau bahkan lima menit bagi saya kalau Yesus itu bukan Allah dalam waktu tertentu walaupun cuma lima menit berarti Yesus pernah bukan Allah nah kalau Yesus pernah bukan Allah enggak salah kalau para saksi para saksi Yehova itu mengatakan Yesus bukan Allah karena memang Yesus pernah bukan Allah even cuma lima menit jadi dalil mereka boleh kita terima bahwa Yesus pernah bukan Allah nah bagi saya Yesus Kristus itu tidak pernah bukan Allah Yesus Kristus dalam keadaan apapun dia selalu Allah kenapa hal ini seperti seorang kaisar dari negeri Tiongkok itu ingin melihat keadaan dari para rakyatnya yang dimana dia itu sudah bosan dengerin apa perdana menterinya atau menteri-menterinya yang selalu memberikan memberikan satu laporan asal Bapak Senang ABS gimana rakyatku apakah mereka makmur 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 raja makmur Tuhan raja nah dia tidak 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 itu maka dia ingin melihat sendiri maka dia keluar dari istananya itu nah ketika dia keluar dari istananya dia berpakaian seperti rakyat jelata dan dia juga diiringi oleh para pengawalnya yang juga berpakaian yang sama rakyat jelata sehingga ketika keluar dari istananya itu tidak ada yang tahu kalau salah satu dari mereka itu adalah seorang kaisar maka ketika pada saatnya makan mereka masuk ke dalam suatu warung makan nah disitu mereka masuk dan memesan makanan nah disediakan disitu ada makanan dan minuman kemudian si raja ini ingin berlaku seperti rakyat biasa nah dia kemudian menuangkan teh kepada para pengawalnya itu nah para pengawal ini kan biasanya yang melayani raja tapi sekarang hari ini kok aku dirayani oleh raja maka kalau dia saat itu dilayani oleh raja seharusnya para pengawal itu memberikan satu hormat dengan menyembah tiga kali cium tanah ya menekukan lututnya itu tiga kali cium tanah tetapi itu tidak mungkin dilakukan karena kaisar ini sedang menyamar gitu kan nanti kan ketahuan kalau ini kaisar gitu jadi mereka kemudian berpikir dan mereka salah satu dari mereka itu menekukan tangannya seperti menekukan lututnya kemudian lututnya itu ditepukkan di meja tiga kali seperti kalau dia itu lambang dari dia itu memberikan penyembahan kepada raja ini tiga kali kemudian rekan-rekannya itu juga ikut tek 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 nah ya jadi memberikan ungkapan terima kasih itu nah dari situ kemudian kebiasaan ini berlanjut hingga hari ini jadi kalau kita lagi makan yang cha gitu orang-orang Chinese itu kan lagi ngomong-ngomong seru gitu sama temennya nah kalau ada pelayan itu menuangkan teh mereka gak sempat bilang terima kasih sehingga mereka cuman nepuk di meja tek 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 nah itu untuk memberikan satu ungkapan terima kasih nah dari mana awalnya dari cerita itu tadi dan cerita itu memberikan satu pengertian bagi kita walaupun sang raja itu berpakaian seperti rakyat jelata tapi dia tidak pernah bukan raja dia selama-lamanya raja demikian Yesus Kristus walaupun dia harus mati di kayu salib bagi saya dia tidak pernah bukan raja dia selama-lamanya raja bahkan ketika mati matinya Yesus itu gimana sih karena Yesus yang menyerahkan nyawanya kalau Yesus itu tidak menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dia gak akan mati jadi inilah bedanya ya ketika Yesus dipahami dengan budaya ke Yahudianya kenapa kita tidak boleh memandang bahwa Eli Eli lama sabaktani itu adalah ungkapan derita Yesus yang paling berat sehingga Yesus sampai harus berteriak karena penderitaan batin Yesus itu bukan ketika di kayu salib penderitaan batin Yesus itu sudah ada dan sudah selesai ketika dia di gets money dan ketika di gets money itu ada satu gaya bahasa khas orang semit yang perlu kita bahami yaitu dia mengucapkan suatu pernyataan sebanyak tiga kali nah ungkapan ucapan sebanyak tiga kali ini disebut dengan hasaka apa itu hasaka hasaka itu adalah legal acquisition by right of possession ungkapan yang tiga kali ini disebut sebagai default status orang Yahudi itu kalau mengatakan satu kali itu biasa kalau mengatakan dua kali itu very kalau dia mengatakan tiga kali itu shalosh pa'amin itu artinya extremely anda ingat di kitab Yesaya untuk mengungkapkan kekudusan Tuhan itu harus disebut kudus 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 lah Tuhan kenapa harus disebut tiga kali karena kekudusan Tuhan itu bukan kudus biasa bukan very kudus tetapi extremely kudus sehingga untuk menyebutkan kekudusan Allah itu harus disebut tiga kali kudus 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 sebab Tuhan itu extremely kudus tidak seperti kita termasuk ketika ketika ada suatu ungkapan default status yang dia ungkapkan di taman Getspad yaitu apa yaitu ungkapan Bapak seandainya cawan ini boleh lalu tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu saja dan Tuhan Yesus mengucapkan itu berapa kali tiga kali nah kalau Yesus mengucapkan tiga kali itu apa extremely bukan nah kita baca ayatnya Matius 26 ayat 39 42 dan 44 maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki satu kali nah sekarang kedua kalinya kita baca lalu ia pergi untuk kedua kalinya lalu berdoa kepadanya katanya ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali bila aku meminumnya jadilah gendamu dua kali veri ya kalau dua kali veri kemudian yang ketiga ia membiarkan mereka disitu lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya lalu mengungkapkan doa yang itu juga berarti apa tiga kali berarti disini Yesus Kristus dengan keyahudianya dia sudah mengungkapkan secara ekstremly Bapak aku siap untuk mati nah kalau dia sudah mengungkapkan ini ungkapan ini secara ekstremly kemudian kalau sabda keempat eli lama sabbaktani sebagai ungkapan kegentaran Yesus Kristus ini jadi kontradiksi kontradiksi banget dan kita wajar kalau diserang terus oleh apologet apologet muslim tuh Tuhanmu oh gak mati tuh dia bilang teriak teriak eli eli lama sabbaktani berarti dia gak mau mati tau susah sekali bagi kita untuk menjawabnya itu bukan kalau memang kita memandang itu sebagai ungkapan kesedihan Yesus yang paling berat tetapi kalau kita memandang disini kegentaran Yesus itu ketika di taman Ketsmani Lukas pun juga menuliskan demikian bahkan lebih dramatis lagi nulisnya sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah sehingga disitu dalam keadaannya sebagai manusia dia alah yang inkarnasi tetapi di bumi ini dia juga adalah sebagai manusia yang dimana dia juga memiliki suatu kegentaran sehingga ada malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus disitu kalau disini sudah ada kekuatan dari malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus terhadap problem rohaninya itu atau problem secara kejiwaannya itu dan kemudian sabda keempat kita artikan sebagai penderitaan Yesus ini pun juga jadi kontradiksi berarti penghiburan atau kekuatan yang diberikan oleh malaikat kepada Yesus di taman Getsmani itu tidak manjur Tuhan Yesus tetap masih teriak Eli-Eli lama sebak tani nah disitulah Ibrani 5 ayat 7 menulis demikian dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut oleh karena kesalahannya ia didengar didengar dengan cara apa dia harus mati kok tapi dia gentar didengar dengan cara memberikan kekuatan dari datangnya malaikat yang memberi kekuatan pada Yesus di taman Getsmani jadi problema Yesus secara mental kejiwaan dan rohaniah itu sudah selesai di taman Getsmani sehingga ketika dikayu salib Yesus sebenarnya sudah betul betul siap untuk mati itulah yang disebutkan pula dalam Ibrani 2 ayat 7 karena disitu ada malaikat yang memberikan kekuatan kepadanya maka dia untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat malaikat yaitu Yesus kita lihat oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia dalam keadaan ini Yesus dibuat sedikit lebih rendah kenapa karena dia saat itu membutuhkan suatu kekuatan dari seorang malaikat padahal dia Allah yang inkarnasi jadi problem kelemahan Yesus itu sudah selesai di sini sehingga dalam kayu salib itu sudah selesai dia sudah siap untuk mati sehingga tidak perlu kita mengartikan sabda keempat itu sebagai sabda penderitaan nah itulah pentingnya suatu metode pembacaan Alkitab secara harfiah ini yang saya perkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa STT di Indonesia karena kita itu sudah hanya terbiasa pada membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Alkitab terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu sebenarnya sudah memberikan terjemahan yang terbaik tapi bagaimanapun ada bagian-bagian yang lost in translation sehingga kita harus membacanya secara harfiah pesyat reading di sini ini adalah pembacaan harfiah jujur lurus apa adanya dibaca secara harfiah baru kemudian ditafsirkan remesh secara lama-lama deras secara tafsiran itu sendiri dan pemahaman isoterisnya tetapi langkah awal Anda akan saya bawa untuk membaca ayat secara pesyat ini penting sekali dan hanya dengan pembacaan secara pesyat Anda dapat menggali kenapa Yesus itu mengucapkan Eli Eli lama sabaktani coba kita baca secara pesyat lamnat seah al ayelet hasyakhar mismur ledafid barulah apa Eli Eli lama asafdani lamnat seah kepada pemimpin biduan al ayelet hasyakhar untuk lagu rusa betina di kailah pajar mas murgal Anda lihat di sini ada rusa betina rusa betina itu tidak ada mahkotanya kalau yang tulis begini ini artinya betina ini adalah suatu ayat yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang menjadi musuhnya siapa dia Absalom tapi anehnya dia memberikan judul bagi lagu ini dengan satu judul ayelet hasyakhar rusa betina dikala fajar kenapa betina ini penting kenapa betina betina ini akan memberikan satu pemahaman bagi kita ayalah itu betina rusa betina ayelet itu juga rusa betina ayelet itu adalah bentuk konstruk ayalah itu bentuk bentuk absolutnya jadi ayalah ayelet itu sama ada satu lagi keanehan masmur pasal 22 judulnya ayelet hasyakhar yang bagi orang kristen itu adalah masmur yang horror tetapi kalau anda memandang bagaimana orang israel memandang masmur pasal 22 ini aneh kenapa karena ada satu pemukiman pemukiman yahudi itu yang namanya kibuts ayelet hasyakhar kibuts itu pemukiman yahudi yang dimana mereka hidup secara bercocok tanam mereka hidup sebagai petani karena agrikultur di israel itu adalah salah satu agrikultur yang paling hebat di dunia dan sampai sekarang orang-orang yang tinggal di kibuts di israel itu hidup sebagai petani nah ada banyak kibuts di israel salah satunya itu namanya itu ayelet hasyakhar nah kalau bagi orang kristen gak mungkin kasih nama perumahan itu dengan ayelet hasyakhar karena eli-eli lama sabatani itu bagi orang kristen itu horor gitu tapi kok aneh ini orang israel menamakan suatu perumahan dengan ayelet hasyakhar nah kalau di indonesia misalnya kriya rukun makmur misalnya ya perumahan pondok harapan indah selalu nama-nama bagus perumahan permata hijau suatu permata yang menghijau kan namanya selalu bagus-bagus tapi aneh kalau ada satu perumahan yang namanya ayelet hasyakhar kalau perumahan itu selalu memberikan nama yang mengandung harapan atau nama-nama yang mengandung keindahan berarti orang israel memandang masmur pasal 22 ini sebagai masmur yang penuh keindahan sehingga ada pemunggiman yang namanya ayelet hasyakhar diambil dari masmur pasal 22 nah kenapa karena bagi orang israel dari penafsiran para rabi itu memandang bahwa ayelet hasyakhar rusah betina di kalafajar ini adalah suatu profesi atau suatu nubuat yang menubuatkan ratu ester dan kalau anda memandang ratu ester ini ada satu benang merah lagi kenapa karena puasa ester itu berdurasi tiga hari tiga malam nah bukankah durasi tiga hari tiga malam itu yang diungkapkan oleh yesus untuk menunjukkan ketika dia ada di perut bumi seperti keadaan ketika yusuf di perut ikan nah tiga hari tiga malam yang sama itu ada di ta'anit ester apa puasa ester ester kenapa dia harus mengikuti festival pemilihan ratu kecantikan karena hanya dari situlah ester itu dapat mengubah suatu dekrit yang akan ditanda tangani oleh raja setempat yang dimana dekrit ini disusun oleh seorang jahat yang bernama Haman nah bagi orang Kristen kitab ester itu gak ada hubungannya bagi perjanjian baru karena gak pernah nulis nama Tuhan berarti itu cuman kitab sejarah itu mestinya gak masuk dalam kanon alkitab bagi sebagian orang Kristen tetapi sesungguhnya ini ada hubungannya dengan perjanjian baru termasuk bahwa ester itu adalah ayelet hasyakhar yang ditulis dalam masmur pasal 22 dan juga puasa yang dilakukan oleh ester dan rakyat Yahudi saat itu jadi konteks sejarah ini pun perlu kita pahami kenapa ada tiga hari tiga malam yang seperti durasi Yesus ketika dia mati dan ditaruh di kubur singkat cerita ester itu demikian dia mengemban suatu misi yang khusus dia ingin memikat raja dengan kecantikannya dia mengubah namanya dari hadasah menjadi ester supaya gak ketahuan kalau dia itu orang Yahudi dan kemudian dia ikut pemilihan ratu kecantikan supaya dia terpilih menjadi permaisuri raja tetapi ketika menjadi permaisuri raja ternyata dia tidak dapat secara bebas untuk menemui suaminya atau rajanya itu dia harus nunggu dipanggil nah tapi kalau nunggu dipanggil itu nanti bisa kehabisan waktu maka dia harus berupaya nah tapi kalau tampil di hadapan raja tanpa dipanggil itu ada konsekuensinya bagi dia yaitu apa hukuman mati maka karena ada konsekuensi hukuman mati ini dia meminta kepada orang-orang Yahudi saat itu pada saat dia menjadi ratu dia menyatakan kepada orang-orang Yahudi kalian berpuasalah untuk aku ya hari ini aku akan menghadap raja dan aku berharap dia akan terpikat olehku dan dia jatuh cinta kepadaku sehingga aku dapat meminta sesuatu kepadanya yang dia mungkin akan berkata tidak tetapi ada konsekuensinya juga kalau aku menghadap rajaku dan aku mati kalian harus berdoa untukku maka kalian harus berpuasa aku pun juga berpuasa kalian juga berpuasa anda lihat disini hebatnya Esther seorang muda yang cantik yang dipilih menjadi istri raja yang tiba-tiba pansos panjat sosial tapi dia tidak melakukan itu dia tetap memikirkan suatu penderitaan yang akan dilalui oleh para rakyatnya ini bahwa rakyatnya itu akan mengalami holocaust penghapusan etnis kalau mereka itu dibuang di babel nah ini pembuangan ke babel lagi latar belakangnya kalau orang Yahudi itu yang masih sisa ini dibuang ke babel dan mereka kemudian dihabisi dan di holocaust saat itu anda bisa bayangkan penggenapan dari proto-evangelium bahwa akan hadir sang misias kejadian 3 ayat 15 itu bisa batal karena orang Yahudinya habis dan Tuhan tentu saja tidak mengizinkan itu tetapi manusia juga terus berusaha Esther berusaha dia terpilih menjadi ratu dia sudah terpikat sang raja ini sudah terpikat kepadanya sehingga raja ini mengatakan kepada Esther jatuh cinta melihat Esther melihat Esther yang berdandan cantik di depannya sedang lewat dia mungkin saat itu sedang memimpin suatu rapat di satu meja bundar di antara menteri-menterinya lalu Esther ini lewat kemudian raja itu tersentak bagaimana ada perempuan cantik seperti ini dia akan istriku kemudian dia terpikat dengan perempuan ini dan dia si Esther ini berhasil membuat sang raja ini bergetar hatinya dan kemudian sang raja ini menjadi terpikat oleh kecantikan Esther ini dan dia jatuh cinta dan dia memberikan satu kepuasan secara gairah dari cinta kasih raja itu dan sehingga raja itu berkata kamu mau apa Esther separuh dari kerajaan ini aku akan memberikannya kepadamu lalu kamu mau minta apa lagi Esther diberikan suatu privilege seperti itu dia tidak menggunakannya secara semena-mena dia tetap memikirkan kelangsungan hidup dari bangsanya dan singkat cerita disitu kemudian rencana Haman disini terjunggil balikan sehingga dengan puasanya dari orang-orang Yahudi tiga hari tiga malam yang dimana saat itu Esther itu mengalami kekalutan sehingga dia berteriak Eli lama sabaktan biarlah aku menghadapi maut yang akan aku hadapi ini supaya engkau mendengar suaraku jadi dalam pandangan orang Yahudi dalam pandangan para rabi Yahudi Ayelet Ashakhar ini adalah si ratu Esther ini yang berteriak menangisi bangsanya yang akan segera dihabisi oleh Haman nama Ayelet itu menjadi nama yang populer di Israel nama Ayelet ini kan diambil dari Masmur Pasal 22 bukan kita kalau kasih nama ke anak kita itu kan selalu nama yang baik-baik nama yang mengandung harapan bukan nama horor salah satu dari kabinet dari Benjamin Netanyahu seorang muda cantik juga dia adalah seorang menteri kehakiman namanya Ayelet Syakhet Ayelet Syakhet ini dinamai dari Masmur Pasal 22 jadi disini kita dapat melihat orang Yahudi tidak memandang Masmur Pasal 22 sebagai Masmur yang horor karena dipakai Yesus di ucapkan Yesus di kayu salib tapi orang Yahudi memandang Masmur Pasal 22 ini sebagai pengharapan jadi Anda lihat disini kita baca lamnat seah al ayelet hasyakhar mismur ledafid jadi bahasa Indonesia nulis rusa betina seharusnya tapi hanya rusa dari kiala facar ini saya tambah betina kenapa karena ini ada hubungannya pada kisah dari Esther tadi itu dan si Esther itu mengucapkan Eli Eli lama sahabat kami mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku dia menangis dia sedang menghadapi kematian baik dia sendiri maupun bangsanya dia bisa dihukum mati saat itu juga Allah Sang Raja nah itulah pentingnya kalau kita membaca ini secara pesat nulis secara khusus Ayelet kalau ini rusa laki namanya Ayel bukan Ayelet ya Ayel bukan Ayelet Ayelet itu merujuk dalam dalam budaya Yahudi itu adalah merujuk kepada kecantikan seorang perempuan yang memberikan suatu gairah cinta yang luar biasa maka disebut Ayelet karena rusa maupun kijang itu merupakan bentuk ungkapan bagi romans romans orang Yahudi jadi misalnya gini hidung agung 7 ayat 7 kalau Anda tidak memahami latar belakang Yahudi Anda tidak akan mengerti ketika mau membaca ayat ini karena diterjemahkan secara harfiah kusumpai kalian putri-putri Yerusalem demi kejang kejang atau demi rusak rusak betina di padang jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya siapa yang ngomong ini yang ngomong adalah si gadis sulam yang dimana dia itu menolak untuk dijadikan objek seksual dari Raja Salomo demi kejang dan demi rusak rusak betina jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya jadi kalau kita sudah mengetahui latar belakang apa itu kejang betina apa itu rusak betina kita akan mengetahui oh si gadis sulam ini menolak untuk dijadikan objek kecantikan atau objek pemuas seksual bagi Raja yang mengingininya itu kalau kita memahami budaya seperti ini terhadap judul Ayelet Hashakhar yang diterapkan kepada Esther bahwa dia adalah seorang ratu kecantikan yang dengan kecantikannya bisa mengubah dekrit dari Raja itu maka ini akan terjawab bisa dipahami jadi orang Yahudi menganggap rusa betina seperti ini adalah suatu cantik sehingga kecantikan dari rusa betina itu menggambarkan kecantikan dari perempuan nah dari sini kita dapat memahami kenapa kemudian ya kata rusa ini juga dikaitkan dengan objek dari hubungan romantik antara laki-laki dan perempuan nah bukti ayat lainnya misalnya dalam Amsal 5 ayat 18 rusa yang manis ayelet kijang yang jelita ayalah biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya nah ya jadi kita dapat melihat ternyata ayelet itu bicara tentang kecantikan perempuan yang memberikan romantisme hubungan cinta dan itu cocok sekali bagi ester yang mampu membuat sang raja itu jatuh cinta dan mengubah suatu dekrit kerajaan luar biasa bukan nah ester ini hampir tidak dilihat ada korelasinya dengan perjanjian baru oleh para teolog barat kenapa karena tidak ada nama Tuhan di situ apa itu cerita mengenai sejarahnya orang Yahudi pembuangan di Babel doang mereka paling tidak itu cuma melihat Haman justru yang menjadi suatu figuratif bagi anti-Kris di masa akhir jaman tapi tidak pernah melihat esternya bahkan ini dalam the full life study Bible itu meneluskan komentarinya terhadap kitab ester ini misalnya pengenapan dalam perjanjian baru PB sama sekali tidak mengacu atau menuncian Haman kepada orang Yahudi serta kompletannya untuk memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Persia merupakan lambang PL dari anti-Kristen dari teolog Barat itu hanya melihat Haman sebagai lambang dari anti-Kristus tapi tidak melihat esternya tidak melihat dari puasa esternya yang tiga hari tiga malam itu sehingga mereka tidak dapat melihat suatu korelasi antara kitab ester dan perjanjian baru tapi kalau kita memahami wawasan Ibrani ini jadi sangat berbeda Ayelet Hasyakhar nyanyian rusa di Galafajar di saat malam yang dingin si cantik rusa itu menangis dia dia menangis dia menangis bangsa dia menangis dirinya yang akan segera menghadapi kematian oleh karna dekrik itu Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku dan kenapa kemudian di Galafajar karena si rusa cantik ini dengan tangisannya itu dia akan melihat fajar fajar apa fajar mujizat kehidupan yang dimana bangsanya itu terlepas dari bahaya holocaust nah korelasi antara Ayelet Hasyakhar dengan kitab Esther itu ditulis dalam Talmud Babylon dalam Yoma 29a ayat 3 sampai 4 nah juga dalam Traktat Medigila yang dimana Gemara itu menyatakan bahwa Ratu Esther secara profetis membacakan Masmur Pasal 22 ini sehubungan dengan situasinya saat ia akan datang di hadapan Raja Ahaswerosh tanpa dipanggil yang konsekuensinya apa hukuman mati jadi ini ada dalam kitab nya orang Yahudi nah anda tahu ketika saya menemukan ini dan saya melihat bahwa disinilah kunci untuk memahami sabda Yesus yang keempat saya dua hari menangis dua hari itu pula saya gak pergi kantor karena saya begitu ternyuh dan begitu terpukul dan begitu tersentuh bahwa ternyata kalau alkitab itu dipahami dengan latar belakang budaya ini memberikan suatu pemahaman yang justru sangat bertolak belakang ada banyak narasi-narasi dari orang Kristen yang mengatakan kitab Talmud itu baru ditulis pada zaman Geonim yang dimana pada zaman Geonim itu setelah mereka berdiaspora tetapi kita gak boleh bicara begitu karena orang Yahudi itu mewarisi suatu Torah Shef'alpe Torah Lisan yang dimana kalau pun Torah Lisan ini baru ditulis pada tahun 450 Masehi itu bukan berarti pemahaman ini gak ada pada zaman Yesus karena pengajaran Yahudi Rabbinik itu sudah ada sejak pembuangan di Babel dan tentu saja sudah ada pada zaman Yesus bisa dipahami jadi supaya kita gak merendahkan suatu latar belakang budaya ini karena budaya ini adalah budaya yang turun temurun Torah Shef'alpe Torah Lisan yang begitu ketat dipegang oleh para Rabi dan bahkan sampai zaman para Masoret ini ini pun juga ada dalam tulisan dari Radak Rabi David Kim Khi itu menuliskan juga hubungan hubungan Masmur Pasal 22 ini dengan Ratu Esther Anda nanti bisa menggooglenya karena sekarang literatur-literatur Rabbinik ini buku-buku tradisi dari para para Rabi tulisan para Rabi ini dan kemudian dibukukan dalam Talmud ini itu dapat diakses secara online jadi kalau saya ngomong ngawur Anda boleh mengkonfirmasikannya dengan nanti Anda menggooglenya sendiri nah zaman sekarang itu kan nggak bisa ngawur sembarangan karena setiap kali saya ngomong Anda bisa saat itu pula menggoogle apa yang saya bicarakan itu karena begitu kuatnya latar belakang ini membuat kita itu memiliki suatu pemahaman yang justru bertolak pesan Ibrani itu justru menjadi satu handicap bagi kita sendiri menjadi suatu kerugian bagi kita sendiri ya ya bagi kita lafajar bagi su kok Yesus melihat Maria ini sebagai rusa betina karena masmur pasal 22 itu sudah menjadi suatu bacaan tradisi suatu sidur yang turun temurun dibacakan oleh para ibu-ibu ketika mereka menghadapi suatu kesesakan Maria Ibu Yesus ini yang yang menjalani yang menjalani hukuman mati Anda bisa bayangkan ada ibu-ibu di sini pernah melihat anaknya jatuh kemudian berdarah dia pasti berteriak histeris nangis ya histeris tapi kalau bapaknya melihat anaknya jatuh anaknya langsung digendong bukan enggak pakai nangis tapi kalau ibu melihat anaknya jatuh sampai berdarah-darah mungkin tengkulnya mungkin dahinya berdarah-darah dia akan histeris Anda bisa membayangkan Maria melihat putranya di depannya berdarah-darah betapa hancurnya hati sang ibu ini bukan dan Yesus melihat itu dengan apa ibah sehingga Yesus perlu mengingatkan kepada ibunya dan juga para ibu-ibu yang ada di depannya dia seolah-olah tidak mengatakan ibu ingat dong tentang Esther bacakanlah Masmur Pasal 22 dalam tiga hari engkau akan melihat Fajar tunggu ya ibu jangan menangis tuh ada Yohanes yang akan mengurusmu saat ini tunggu bacakanlah Masmur Pasal 22 atau mungkin Yesus juga menyuruh puasalah seperti Esther dalam tiga hari tiga malam engkau akan melihat Fajar kehidupan kalau pada zaman Esther Esther menerima Fajar kehidupan musisat kehidupan dengan dibatalkannya Holocaust itu maka ibu engkau akan melihat Fajar kehidupan bahwa dengan kematianku orang-orang yang seharusnya mengalami kematian yang kekal mereka akan mengalami hidup yang kekal tunggu dalam tiga hari tiga malam dalam keadaan seperti ini Anda bisa membayangkan saya menangis dua hari karena pemahaman ini baru dapat dibantu dengan ketika kita mau membuka diri untuk membaca kitab-kitab tradisi juga ini bukan untuk menambah-nambahi akitab bukan tetapi untuk memahami secara konteks budaya yang kalau kita pahami ungkapan Yesus Kristus sabda keempat ini itu bisa bertolak belakang dengan tafsir-tafsir yang selama ini beredar yang membuat kita itu jadi bingung jangankan kita jemaat biasa Bapak reformasi Martin Luther pusing Pak Stephen Tong juga pusing harus mati dulu lihat hades baru ngerti sabda ini buat saya itu tidak masuk akal Tuhan pasti bicara dengan bicara yang dapat dimengerti oleh orang-orang sekitarnya Tuhan itu seperti Bapak kepada anaknya dia tidak akan bicara sesuatu yang rumit dia akan bicara sesuatu yang gampang seperti dia bicara kepada ibunya seperti ketika dia di atas kayu salib ibu jangan nangis dalam tiga hari engkau akan melihat fajar kehidupan engkau akan melihat mujizat kehidupan engkau adalah Esther dan kalau anda lihat satu simbol yang ada di kayu salib itu ya Yesus memberikan suatu harapan hai perempuan kalian nyanyikanlah ayelet hasyakar masmur pasal 22 kalian nyanyikanlah itu dalam tiga hari kalian akan melihat fajar Eli Eli lama sebaktani nyanyikan itu nah kalau Yesus itu jadi hasan saat itu Yesus jadi hasan jadi song leader ibu-ibu yuk kita nyanyi Eli lama sebaktani dalam tiga hari tiga malam kalian akan melihat fajar betapa luar biasanya pemahaman ini ya jadi itulah misi terutama yang diemban oleh Yesus bahwa sesungguhnya Eli lama sabaktani itu bukan ungkapan ketakutan tapi ungkapan harapan kepada para perempuan tadi bahwa Tuhan telah memberikan pengampunan yang membawa kebenaran bagi manusia bahwa dengan darahnya sendiri itu dia sudah melunasi semuanya itu ya ini adalah suatu pengenapan dari tipologi tipologi perjanjian lama bahwa sejak perjanjian lama itu segala sesuatu disucikan menurut hukum taurat dengan darah hampir segala sesuatu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan maka Yesus harus mati kalaupun Yesus itu pernah takut takutnya dimana takutnya di taman Getsemani tadi bukan ketika di atas kayu salib dan ungkapan di kayu salib ini adalah ungkapan pengharapan ya anti-type dari segala domba-domba yang dikorbankan itu di kayu salib bukan kak ini luar biasa karena Rasul Yohanes melihat bahwa ia adalah korban pendamaian itu untuk segala dosa kita kapora atau hilasmus dalam bahasa Yunaninya dan bukan untuk dosa kita saja tetapi untuk dosa seluruh dunia dan Tuhan Yesus mengatakan sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa itulah kenapa kemudian kita dapat memahami Yesus kemudian baru berkeluh kesah tentang penderitaan jasmaninya kalau ini benar-benar penderitaan jasmani kenapa karena dia haus kenapa dia haus karena dia melihat ibunya yang menangis sistris itu nah kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita hati kita hancur kita kan kelu maskul hati kita tenggorokan kita jadi kering sehingga apa Yesus berkata aku haus kenapa karena dia begitu tersentuh tergugah begitu hancur hati melihat ibunya yang menangis dan dalam tangisannya itu ibu gak usah nangis dalam tiga hari engkau akan melihat fajar wow ini luar biasa sekali dan saya sudah bicara satu jam 50 menit melebihi yang ditetapkan oleh moderator atau ibu silahkan mungkin kita mungkin masih banyak materi-materi di belakang tapi saya berikan kesempatan untuk tanya-jawab tanya-jawab dulu ataupun kalau kita gak selesai materi hari ini kita kan masih ada pertemuan kedua ya ibu Yana silahkan baik baik sahabat sirklus saya mengingatkan sebentar untuk mengisi absensi presensi kita yang sudah dibagikan oleh Minci di chatroom dan saya sebentar mau mengingatkan sahabat sirklus tentang jangan lewatkan kalbu kelas rabu pertemuan ketiga bersama Bapak peneta Sucipto Subbeno MTH dengan tema proses epistemologi Horkamel kemudian Keju kelas Jumat pertemuan ketiga bersama Romo Daniel Bientoro dengan tema toleransi agama dalam perspektif kristiani bagi sahabat sirklus yang belum mendaftarkan diri dapat menghubungi Minci di nomor 0888 6193 103 baik sepertinya sudah ada beberapa yang ini ya menunggu untuk pertanyaan untuk penanyaan yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Ibu Pendeta Riosu Mahu supaya menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ibu Rita terima kasih suara saya kedengaran kedengaran Pak kedengaran Pak silakan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi Ibu Rita bagi saya dahsyat karena saya mendapatkan suatu tafsir tandingan dari tafsir-tafsir yang tadi Ibu katakan begitu beredar banyak di kalangan Kristen dan kebetulan dalam minggu-minggu prapasta kemarin saya juga berhutbah terkait ucapannya Yesus dan saya sangat bersyukur ya Bu karena ketawa-ketawa dengan eksegesi saya meskipun saya telah menggunakan buku pedoman penatisan arkitabnya LAI saya membaca tafsirannya Romo Louis Bermejo terus membaca Leif Anderson terkait Yesus biografi dan Yesus dengan biografinya tapi malam hari ini saya tersedarkan bahwa betapa pentingnya kita memahami tradisi Yahudi ya Bu dan luar biasa itu saya merasa dihutbah malam ini terkait dengan Masmur yang tadi Ibu jelaskan terkait dengan ucapan yang keempat dengan mengutip Masmur saya kira di ucapan ketujuh itu Yesus juga mengutip Masmur 31 ayat 6 yang banyak juga yang saya baca bahwa itu merupakan doa jelang tidur orang Yahudi Yahudi tidur adalah mati jadi saya ingin mendapat perspektif itu Bu maksudnya dan juga yang kedua yang kedua terkait kata Ibu yang dalam terjemahan baru dia menggunakan kata Ibu tapi saya senang karena Ibu menggunakan teks aslinya gunai perempuan jadi itu juga dengan tradisi Yahudi jadi kalau kita menyebutkan orang tua dengan sebutan perempuan itu kan terasanya wah kurang ajar gitu kan kita memahami tradisi itu ada yang berbeda saya kira dua pertanyaan itu Bu Rita saya mohon pencerahannya Bu Rita siap pertanyaan yang sangat menarik sekali Pak Rio dan pertanyaan ini sangat bagus dan terkait pada ucapan Yesus yang ketujuh Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku nah kalau Yesus itu kan orang Yahudi maka kalau dia berbicara pastilah dia berbicara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik nah kalau Alkitab Perjanjian Baru itu menuliskannya dalam bahasa Yunani itu berarti terjemahan dari ungkapan Yesus yang ada di kayu salib itu bukan nah kata kuserahkan nyawaku ini dalam bahasa Yunaninya itu nulisnya itu Paratesomai inilah pentingnya orang Kristen itu tidak hanya membaca atau belajar naskah bahasa asli Ibrani tapi juga bahasa asli Yunani nah Paratesomai itu kalau kita tarik ke belakang misalnya Paratesomai itu tarik ke belakang dengan membaca Septuaginta maka ini adalah suatu kata yang dipakai untuk menerjemahkan Afkid yang dipakai dalam Masmur Pasal 31 yang digunakan sebagai sidur juga oleh orang Yahudi nah Masmur Pasal 31 ayat yang terkhususnya itu ayat 6 yang dimana menuliskan juga Beyadeha Afkid Ruhi ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku tapi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani naskah bahasa aslinya itu secara harfiah ke dalam tanganmu aku depositokan rohku nah ini aneh orang Yahudi selalu membaca ayat Masmur 31 ayat 6 ini dia sedang mendepositokan nyawanya nanti kalau bangun pagi itu dia akan mengklaim kembali nyawa itu dan dia akan mengatakan modeani thank God I'm alive nah artinya ketika mereka tidur mereka menyerahkan nyawanya sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan kalau seandainya aku mati dalam tidurku aku mati di dalam Tuhan nah ketika mereka bangun mereka mendapati dirinya itu nyawanya kembali mereka akan bersyukur terima kasih Tuhan thank God I'm alive modeani nah Yesus di kayu salib ngutip Masmur 31 ayat 6 ini Afi beya deha afkid ruhi Bapak ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku itu bisa kita bayangkan dengan keadaan kita sekarang ini misalnya kita punya harta yang dimana kalau harta itu kita simpan di rumah ada aja yang mau kita beli ya beli handphone kah beli mobil baru kah sehingga untuk keadaan paceklik di masa datang kita bisa gak punya gak punya reserve makanya kita perlu mendepositokan uang kita ke bank yang kita percayai yang kita percaya uang itu gak hilang bahkan malah nambah itu namanya pakat afkid nah kata pakat itu dipakai juga dalam bahasa Ibrani modern sebagai kata deposito kalau kita mendepositokan uang di bank kita sewaktu-waktu dapat mengklaimnya kembali bahwa itu uang aku nah ya Yesus mengatakan demikian setelah memberikan harapan kepada ibunya dalam tiga hari tiga malam seperti puasa Esther engkau akan melihat fajar kehidupan muzizat kehidupan dan Yesus mengatakan afi beya deha afkid ruhi nah itu juga didengar oleh para ibu-ibu di depannya ini Yesus mengucapkan doa malam yang menjadi pengharapan tambahan bahwa dia akan kembali lagi nah saya tidak mengukap keseluruhan dari tujuh sabda ini karena saya perlu waktu lebih dari dua jam untuk mengupas tujuh-tujuhnya itu Pak Rio maka saya ambilkan sesuatu yang paling penting diantara tujuh itu yang paling sering disalahpahami nah demikian maka bagi kita kita orang Kristen yang sudah terbiasa dengan teolog baharap ini saya harapkan Anda tidak mental block ketakutan kalau saya mengajarkan judaisme enggak kita harus melihat bahwa bagaimanapun kekristenan itu lahir dari rahim judaisme orang Yahudi rabbinik sendiri sampai sekarang memang ada sebagian dari mereka yang tidak percaya Yesus adalah sang Mesias bahkan tapi Anda juga harus ingat bahwa semua dari para rasul itu adalah orang Yahudi bahkan sampai hari ini ada sebagian orang Yahudi walaupun itu enggak mayoritas tapi ada sebagian dari mereka yang adalah seorang Jewish believer jadi pentingnya membaca Alkitab dalam konteks kebudayaan Yesus ini justru akan memberikan suatu kekayaan yang lebih kuat bagi kita nah berkaitan dengan ibu ini anakmu dan kepada Iohanes dia mengatakan ini ibumu dan pada bahasa asli dari pernyataan Yesus kepada ibunya itu kan nulis gunai gunai itu kan bahasa bahasa Yunani pastilah Yesus enggak manggil ibunya dalam bahasa Yunani kan Yesus tentu akan memanggil ibunya ini dengan bahasa Ibrani atau bahkan bahasa Aram apa bahasa Ibraninya gunai gunai kan bahasa Yunani bahasa Ibraninya adalah Isya 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 itu dari kata Is Is itu Is itu laki-laki dan Isya itu perempuan kenapa kok Yesus itu memanggil ibunya Isya Isya itu tidak seperti kita manggil perempuan eh perempuan kalau kita manggil perempuan ibu-ibu dengan eh perempuan itu kan kayak kita lagi marah tapi itulah konteks budaya yang berbeda kata Isya itu diterapkan kepada perempuan yang sudah matang seperti kita memanggil madam kenapa Yesus tidak memanggil ibunya itu ibu anda harus ingat bahwa Yesus waktu itu umurnya sudah 30 lebih nah ketika seorang Yahudi umurnya 30 lebih dia tidak boleh lagi memanggil ibunya itu ibu kalau dia memanggil ibunya itu ibu em atau ema atau emi itu dia akan seperti anak mami dia bukan laki-laki dewasa jadi ketika dia sudah dewasa seperti umur Yesus Kristus ini maka dia akan menyebut ibunya sendiri dengan Isya seperti kita menyebut madam hey madam jadi beda tidak seperti kita itulah perbedaannya itulah yang namanya terjemahan lost in translation kenapa LAI tidak menerjemahkan dengan perempuan kenapa menerjemahkannya dengan ibu karena konteks perempuan panggilan perempuan dalam bahasa Indonesia ini adalah panggilan yang kurang hormat dalam dalam pertimbangan si penerjemah itu kenapa dia harus mempertimbangkan demikian kalau bagi kita misalnya orang-orang mahasiswa teologi pendeta atau teolog itu mengatakan Isya itu adalah perempuan kita tahu perempuan ini Isya yang artinya sebenarnya itu seperti kita menggunakan madam kita tahu tapi Anda harus melihat bahwa yang baca kitab LAI itu adalah lulusan SD sampai profesor kan tidak semua ini belajar naskah bahasa asli maka dengan pertimbangan tertentu para penerjemah ini lebih memilih kata ibu yang equal dengan kata bahasa Inggris itu seperti apa madam jadi ini bukan sebagai ungkapan kurang ajar tetapi memang budayanya berbeda dan ibu ini walaupun bukan arti harfiah dan itu memang lost in translation tapi ini menjadi suatu pilihan kata yang terbaik dalam penyajian suatu terjemahan sesuai konteks pembaca orang-orang di Indonesia yang mulai dari lulusan SD sampai profesor itu range yang besar ini harus dipikirkan Bapak karena semuanya tidak semuanya belajar naskah Ibrani atau naskah Yunani demikian Pak Baik terima kasih Ibu Rita waduh ini pertanyaan menarik sekali topiknya sehingga tidak terasa waktu kita sudah pukul 21 lebih sedikit jadi Bapak Ibu saudara-saudara sahabat yang sudah mungkin memasukkan pertanyaan dan sudah ingin bertanya kita masih ada waktu dan ini kesempatan kita untuk terus bergabung di Circles dengan topik-topik yang sangat menarik jadi malam hari ini kita akan sudahi dulu pertemuan kita Ibu Rita dan saya persilahkan Ibu Rita untuk memberikan closing statement pada malam hari ini dipersilahkan Ibu terima kasih Ibu Yana terima kasih Circles Indonesia terima kasih untuk Brother Michael Dimas kesempatan untuk memberikan paparan suatu wawasan Ibrani bagi orang-orang Kristen yang mungkin belum belum dipahami oleh banyak orang Kristen di Indonesia pentingnya untuk menambah atau memberikan suatu perlengkapan diri dalam wawasan bahasa Ibrani karena bagaimanapun bahasa Ibrani itu adalah pusaka bagi kita seperti juga kita mewarisi Alkitab perjalanan lama perjalanan baru termasuk bahasa Ibrani termasuk bahasa Yunani termasuk wawasan budaya itu semua adalah pusaka bagi kita kalau kita dapat meraihnya itu semua seperti Pak Rio tadi ya yang sudah berkodbah apabila Pak Rio makin banyak untuk memperlengkapi dengan wawasan-wawasan yang tidak biasa betapa kayanya nanti kotbanya Pak Rio atau kotba-kotba dari kita semua itu memberikan suatu pendekatan yang sangat menyentuh hati bahkan bahkan membuat kita menangis seperti saya ceritakan tadi saya dua hari tidak dapat masuk kantor karena begitu tergugah dengan keindahan Alkitab kalau dipahami dalam wawasan Ibrani demikian Bu Yana saya mengharap kita semua terus menerus belajar dan saya sangat berterima kasih untuk diberikan kesempatan untuk sharing di sini ya terima kasih Bu Rita terima kasih